Halo, saya Happy Dr. Hati. Mari kita mengenal Hepatitis C. Sebelumnya, kenali dulu hati kita. Hati adalah salah satu organ terpenting yang terletak di bawah rusuk pada bagian kanan atas perut. Hati memiliki lebih dari 500 fungsi vital dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, hati sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Bagaimana kesehatan hati Anda? Orang ini terlihat sehat, namun coba kita cek keadaan hati. Tampaknya, kesehatan hati orang ini sedang terganggu. Hati orang ini terjangkit virus Hepatitis C. Di Indonesia diperkirakan, 2% penduduk menderita Hepatitis C. 75 hingga 85% dari jumlah itu mengalami Hepatitis Kronis. Sementara, 5 hingga 20%-nya akan berkembang menjadi cirosis hati. Dan 1 hingga 5% terancam meninggal dunia atau terjangkit kanker hati. Apa sih penyebab infeksi Hepatitis C kronis? Virus Hepatitis C ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Misalnya, pada penggunaan ayat medis yang terkontaminasi, serta penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau digunakan secara bergantian, tindik seperti tindik telinga atau hidung, dan tato. Penggunaan alat cukur yang tidak steril. Penerima transfusi darah atau produk darah, terutama sebelum tahun 1992 atau dengan sumber yang belum di-screening. Sementara, virus Hepatitis C tidak ditularkan melalui air susu ibu atau asi, makanan atau minuman, kontak fisik seperti memeluk dan mencium, atau berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Perlu diingat, 80 hingga 90 persen tidak merasakan gejala apapun. Tanyakan pada dokter Anda untuk info lebih lanjut. Tapi ciri-ciri berikut juga bisa muncul. Ciri pertama, penderita mengalami demam. Nafsumakan menurun. Rasa sakit di perut. Kelelahan. Dan kekuningan pada kulit dan mata. Langkah pertama, tes darah atau screening anti-HCV. Jika HCV positif, segera konsultasilah ke dokter. Anda dapat bertanya, apakah saya berisiko terinfeksi Hepatitis C? Di mana saya bisa menjalani tes Hepatitis C? Bagaimana prosedur pemeriksaan kesehatan hati saya? Apakah keuntungannya bila saya melakukan pengobatan Hepatitis C sekarang? Bergantung pada jenis virus dan pengobatan yang tepat, Hepatitis C dapat disembuhkan. Tanyakan pada dokter Anda untuk info lebih lanjut. Jagalah hati dan segeralah konsultasi ke dokter jika Anda berisiko. Bagaimana menikmati Hepatitis C? Pertama, terapkanlah olah hidup sehat. Hindari minuman yang mengandung alkohol. Terapkan gaya hidup aktif dan olahraga teratur agar tetap bugat. Hentikan merokok. Gunakan obat dan suplemen alami dengan hati-hati. Konsumsi makanan sehat dan bergisi seimbang. Minum air putih minimal 18 sehari. Kini, pemerintah menanggung pengobatan Hepatitis C melalui jaminan kesehatan nasional. Pihak swasta pun menyediakan program bantuan pasien. Tanyakan dokter Anda untuk info lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!